to come back in the game, so yeah that was a bit frustrating, but yeah we won, it was nice to score 5 goals. PSSI proses naturalisasi Victor Gio Keres, kekuatan tim Nas makin gila. Dalam usaha membawa tim nasional Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali mengupayakan proses naturalisasi untuk mendatangkan pemain-pemain asing berbakat. Kali ini, perhatian tertuju pada Victor Gio Keres, penyerang tajam asal Swedia yang dikenal sebagai striker produktif di Eropa. Jika proses naturalisasi ini berhasil, kehadiran Gio Keres diprediksi akan menambah kekuatan signifikan bagi tim Garuda. Dengan pengalaman dan kemampuan bermainnya yang sudah terasah di Liga-Liga Eropa, Gio Keres bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencetak prestasi di kancah internasional. Mengenal lebih dekat Victor Gio Keres, Victor Gio Keres adalah seorang penyerang kelahiran Swedia yang kini tengah berada di puncak karirnya di Eropa. Dengan postur tinggi 1,87 meter, Gio Keres memiliki keunggulan fisik yang memadai untuk mendominasi duel udara, serta kecepatan dan kelincahan yang menjadikannya pemain yang sulit dihentikan di depan gawang. Saat ini, ia bermain untuk Sporting CP di Liga Portugal, setelah sebelumnya memperkuat klub-klub di Inggris seperti Brighton Hove Albion dan Coventry City. Karirnya semakin bersinar seiring dengan kemampuannya mencetak gol yang konsisten. Gio Keres dikenal sebagai penyerang serbabisa. Ia tidak hanya andal dalam menyelesaikan peluang, tetapi juga piawai dalam menciptakan ruang dan memberi tekanan kepada pertahanan lawan. Ia memiliki ketajaman insting mencetak gol dan kemampuan pergerakan tanpa bola yang membuatnya menjadi ancaman berbahaya di kotak penalti lawan. Dengan kombinasi kemampuan teknik, fisik, dan kecerdasan bermain, Gio Keres dianggap sebagai pemain yang mampu memberi warna baru bagi lini serang tim Nas Indonesia, langkah-langkah PSSI dalam proses naturalisasi. Proses naturalisasi Victor Gio Keres ini adalah bagian dari program jangka panjang PSSI untuk memperkuat tim nasional. Naturalisasi bukanlah hal baru bagi PSSI. Beberapa pemain naturalisasi sebelumnya telah menunjukkan dampak positif bagi tim Nas, seperti Stefano Lilipali, Mark Locke, dan Jordi Amat. Dengan mengandalkan pemain naturalisasi, PSSI berharap mampu menutup celah kekurangan di beberapa posisi penting dan meningkatkan level kompetitif tim Nas di ajang internasional. Proses naturalisasi pemain asing di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui, termasuk persyaratan administratif, legalitas, dan persetujuan pemerintah. PSSI harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait agar proses ini berjalan dengan lancar. Victor Gio Keres sendiri disebut telah menunjukkan ketertarikannya untuk membela tim Nas Indonesia. Hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi PSSI dan para penggemar yang berharap tim Nas dapat tampil lebih kuat dan kompetitif di masa depan. Dampak positif naturalisasi Gio Keres bagi tim Nas Indonesia, kehadiran Victor Gio Keres di tim Nas Indonesia bisa membawa berbagai dampak positif yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaat besar yang dapat diperoleh jika ia berhasil dinaturalisasi dan bergabung dengan tim Garuda, meningkatkan daya serang, dengan ketajaman mencetak gol dan pengalaman bermain di Liga-Liga Besar Eropa, Gio Keres akan menjadi senjata utama di lini depan Indonesia. Lini serang yang sebelumnya seringkali kekurangan efisiensi dalam penyelesaian akhir kini akan semakin kuat dan efektif. Gio Keres bisa menjadi andalan dalam mencetak gol dari berbagai situasi, mulai dari serangan balik cepat hingga skema bola mati. Menambah pengalaman internasional dalam tim, sebagai pemain yang telah merasakan kerasnya persaingan di Liga Eropa, kehadiran Gio Keres di tim Nas dapat memberikan pelajaran berharga bagi pemain-pemain Indonesia lainnya. Pengalaman bermain di Liga yang lebih kompetitif memberikan pemahaman taktik dan adaptasi terhadap permainan cepat dan teknis yang sangat diperlukan dalam kompetisi internasional. Membangkitkan motivasi dan kepercayaan diri pemain lain, kehadiran pemain dengan kualitas seperti Gio Keres akan memberikan semangat baru bagi seluruh anggota tim Nas. Pemain lokal akan merasa termotivasi untuk tampil lebih baik dan menunjukkan bahwa mereka juga mampu bersaing dengan pemain internasional. Selain itu, bertanding bersama pemain yang memiliki kualitas top bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri seluruh tim, meningkatkan dukungan dan antusiasme supporter, kehadiran pemain bintang di tim nasional Indonesia biasanya akan meningkatkan minat dan antusiasme para penggemar sepak bola tanah air. Dukungan supporter merupakan elemen penting dalam setiap pertandingan. Dengan kehadiran Gio Keres, supporter memiliki harapan baru untuk melihat tim Nas Indonesia tampil lebih kompetitif dan berhasil meraih prestasi yang lebih tinggi, meningkatkan level kompetisi di kancah regional dan internasional, dalam persaingan di level Asia Tenggara, tim Nas Indonesia seringkali masih kalah saing dengan tim-tim seperti Thailand dan Vietnam yang sudah berkembang pesat. Dengan kehadiran pemain naturalisasi berkualitas tinggi seperti Gio Keres, Indonesia dapat memperkecil jarak kualitas dengan negara-negara tetangga. Lebih dari itu, kehadirannya juga membuka peluang untuk bersaing lebih baik di level Asia dan, dalam jangka panjang, mungkin di kancah internasional, tantangan dalam proses naturalisasi. Meskipun membawa banyak manfaat, proses naturalisasi Victor Gio Keres tidaklah tanpa tantangan. Beberapa hambatan yang perlu diperhatikan antara lain, prosedur legal dan birokrasi, proses naturalisasi di Indonesia harus melewati tahapan birokrasi yang cukup panjang. Setiap langkah harus sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku. Hal ini tentunya membutuhkan waktu dan dukungan dari berbagai pihak, agar bisa terlaksana dengan cepat, adaptasi dengan gaya bermain timnas. Gio Keres perlu menyesuaikan diri dengan gaya bermain timnas Indonesia, dan bekerja sama dengan baik bersama pemain lokal. Adaptasi terhadap lingkungan baru, baik dari segi budaya maupun bahasa, juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemain naturalisasi, mendapat dukungan dari seluruh pihak. Meskipun naturalisasi memiliki banyak manfaat, tidak semua pihak setuju dengan langkah ini. Ada sebagian kalangan yang khawatir proses naturalisasi akan mengurangi kesempatan pemain lokal untuk berkembang. Oleh karena itu, PSSI perlu melakukan komunikasi yang baik untuk memastikan dukungan dari berbagai elemen masyarakat sepak bola Indonesia, prospek masa depan timnas Indonesia dengan kehadiran Gio Keres. Jika proses naturalisasi Victor Gio Keres berhasil, maka Indonesia akan memiliki salah satu penyerang terbaik di Asia Tenggara. Kehadiran pemain-pemain dengan kualitas seperti Gio Keres bisa menjadi kunci bagi PSSI untuk meraih ambisi membawa Indonesia berkompetisi di level yang lebih tinggi. Selain menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara, Indonesia juga diharapkan mampu bersaing di level Asia dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung internasional. PSSI menyadari bahwa investasi dalam kualitas pemain adalah kunci untuk membangun timnas yang lebih kuat dan kompetitif. Langkah naturalisasi Victor Gio Keres bisa jadi adalah bagian dari rencana jangka panjang PSSI untuk membangun timnas Indonesia yang tidak hanya kuat secara fisik dan taktis, tetapi juga memiliki mentalitas juara. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka masa depan timnas Indonesia akan lebih cerah dan peluang untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi semakin terbuka lebar. Kesimpulan, naturalisasi Victor Gio Keres adalah langkah ambisius yang diambil PSSI untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Kehadirannya dapat membawa perubahan signifikan, baik dari segi kualitas permainan, motivasi pemain lokal, maupun antusiasme supporter. Terima kasih telah menonton!